Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di ruang installer Ruang installer adalah tempat berbagi informasi Mengenai review produk, review aplikasi, serta tutorial Nah, di video kali ini, ruang installer akan berbagi informasi Mengenai tutorial cara download buku, artikel dari internet Nah, ini merupakan dari hasil kegalauan saya Dalam mencari buku maupun artikel yang sangat sulit untuk ditemukan Jika sudah ditemukan pun, rata-rata buku atau artikel tersebut sulit untuk di-download Nah, salah satu buku yang akan saya cari ini yaitu World Problem Research and Curriculum Reform Biasanya, saya mencari buku ataupun artikel itu dari Google Scholar atau Google Jendikia Jadi, kalian bisa langsung ketik Google Scholar Nah, kalian bisa klik Kemudian, kalian cari buku yang ingin kalian download Nah, di sini Saya tadi mencari buku mengenai Nah, ini buku yang akan saya cari ya Nah, kalian ketik di sini Buku yang kalian akan cari, baik internasional maupun nasional Nah, di sini saya sudah mendapatkan bukunya di Google Scholar Namun, tahu sendiri Biasanya di Google Books sendiri Itu ada halaman-halaman yang hilang Nah, seperti di sini ya Bisa dilihat Ini halaman perhatian jauh Total halaman yang ditampilkan akan dibatasi Jadi, di Google Books ini Merupakan Buku yang hanya untuk diperhatian jauh saja Hanya untuk dilihat apakah ini benar buku ini yang sedang kita cari atau bukan Nah, namun untuk downloadnya sendiri Ini hanya tidak lengkap Artinya, ada beberapa halaman yang tidak tampilkan sama Google Books itu sendiri Oleh sebab itu, maka digunakan website ini Website ini saya dapatkan dari web scpdf Di mana di web ini menjelaskan mengenai cara download buku Dan mencari artikel yang sulit sekali untuk di-download maupun ditemukan Nah, di sini kita bisa menggunakan LibGen atau Genesis Library Di mana katanya database Genesis Library ini mengklaim berisi lebih dari 2,7 juta buku Dan lebih dari 58 juta artikel jurnal di seluruh dunia Di seluruh negara Oke, kita langsung saja ke cara downloadnya Di sini saya akan menggunakan tutorial dari scpdf ini untuk mendownload file yang ada pada LibGen Nah, sedikit informasi lagi bahwa LibGenesis ini Ketika kita sudah mendapatkan buku yang kita cari Maka kita bisa menunatnya langsung dalam bentuk pdf Word, ipub, hobi, ataupun zifu, dan lain-lain Oke, langsung saja cara kerja dari LibGenesis ini kita akan coba terapkan tutorialnya Cara download dari LibGenesis Nah, di sini ada beberapa cara Ada beberapa alamat yang disediakan oleh scpdf.com ini Di mana Dimana Yang pertama Gen.lib.rus.ec Kemudian Ifgen.is Ataupun http 93.174.95.27 Nah, ini beberapa cara Atau beberapa alamat Yang digunakan untuk mendownload buku-buku Kemudian Ada pun cara lainnya Yaitu kita bisa menggunakan Library Genesis langsung Yang kita cari di Google Dengan cara mengetik Library Genesis Proxy Ataupun Library Genesis Mirror Nah, kita akan coba langkah pertama Oke, langkah pertama kita akan masuk ke Google Dan ketik Library Genesis Library Genesis saja ya Oke Nah, di sini sudah muncul Nah, saya akan coba open yang di halaman pertama Lebih dahulu Nah, dan akan kita cari buku yang mau kita cari Word Problem Nah, kita copy saja Nah, kita search Nah, di sini Ada dua Ya, ada dua ya Nah A2ID dan Outdoor ini sama-sama Stephen Carrick Dan judulnya pun sama Publisher yang membedakan tahun Publisher Potlidge Size 4 MB Dan satunya 1 MB Nah, tahun 98 Namun, untuk patch-nya sama 232 Dan ini ekstensinya PDF Dan ini EPUAB Jadi, dua file ini Ini hanya berbeda dari ekstensinya ya Tapi, untuk materinya Tapi, untuk materinya sama saja Kita lanjut Langkah kedua Langkah kedua Langkah kedua sudah kita terapkan Kita sudah masukkan Judul buku yang Ada pada kotak kolom pencarian Buku Nah, kemudian di sini Pada langkah ketiga Pilih ebook PDF dari halus pencarian Nah, di sini ya Jadi, ada beberapa macam ekstensi Yang tersedia pada website tadi Yang saya dijelaskan awal Nah, di sini terdapat dua ekstensi PDF dan EPUAB Setelah kalian mau download file yang mana Mau PDF dan EPUAB Nah, kemudian kalian bisa unduh Ini langkah keempat Unduh ebook PDF dari 5 cermin Di Driblary Genesis Jadi Nah, ini untuk cermin 1 Itu menggunakan URL IP gitu Nah, jadi di sini kalian Sediakan mirror atau 5 link Untuk mendownload Buku yang sudah ditemukan Ini Dalam Driblary Genesis Kita akan coba yang pertama Ya Kita klik Jangan lupa Kita pencet control Agar tergunakan Tab baru Nah, ini merupakan Buku yang tadi ya Yang ada di Google Book tadi Yang sudah kita temukan sebelumnya Kita cari dulu Nah, kemudian Sebenarnya saya sudah tahu Cara tutorial selanjutnya Namun Biar lebih Pas Kita akan gunakan Tutorial yang ada pada EPUAB ini Nah, kemudian Di sini Ditunjukkan Bahwa kita harus Mengklik tombol Dapatkan Atau dalam bahasa inggrisnya Get Nah, di sini kita Sudah menemukan Tombol Get Kita klik saja Tunggu ya Berapa saat Nah, ini sudah muncul Langsung Tampil Idean downloadernya Yaitu berupa Buku yang kita cari tadi Kita start download Nah, selesai Dan kita akan coba Buka Buku file Yang sudah kita download Tadi Yaitu Buka buku Wordtabang Research and Curriculum Reform Kita coba buka Apakah benar Dan apakah lengkap Nah, ini tadi Halaman yang hilang Yang ada pada Google Book tadi Dan di sini Sudah tersedia Lengkap Jadi tidak ada yang hilang Di sini Coba kita cek Total halaman Yaitu 232 Apakah benar Tadi yang hilang Nah Sudah lengkap ya Nah, jadi sudah selesai Kita downloadnya Dan berhasil Ternyata Sebenarnya untuk yang Termin kedua Termin kedua itu Kita menggunakan Mirror kedua Atau link yang kedua Di sini juga sama saja Di mana langsung Muncul Alaman yang terdapat Tombol Get Dan kita bisa langsung Klik saja Tombol Get ini Ini berisi iklan Iklan Nah, kalau seperti ini Berarti Sukses Nah Di sini juga Langsung muncul Notifikasi download Oke, sekarang kita lanjut ke Termin ketiga Kita coba Kita coba Semua Nah, kalau termin ketiga Seperti ini Bentuknya Beda dari yang tadi Kemudian tadi itu Livegen Dan ini Trilip.net Oke Dan ini Ada File PDF-nya 3,74 Oke Terus untuk download Ini kita klik saja Nah, kalau kita download saja Ya Oke Data sukses Untuk termin ketiga Kita coba Termin keempat Nah, di sini Tidak tersedia Untuk termin kelima Bagaimana BookV.net Nah, di sini juga Tidak tersedia Jadi yang Tersedia Hanya Ada pada link Satu Sampai dengan link Tiga saja Ya Kita download Di antara Ketiga link Tersebut Sudah saya coba Nah Ini pun Sama Dengan Sama halnya Dengan yang tadi Saya contohkan Ya Nah, mungkin itu saja Tutorial dari Ruang install Mengenai Cara download Buku dari Internet Ataupun artikel Dari internet Yang susah sekali Yang susah sekali Didapatkan Atau diunduh Dengan Library Genesis Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Ruang Ataupun Ataupun di download Dengan Menggunakan Bantuan Bantuan dari Library Genesis Nah, semoga Video ini Bermanfaat Kalian bisa dukung Channel ini Dengan cara Like video ini Share Serta subscribe channel ini Jika dirasa Bermanfaat Kalian bisa Bantu channel ini Juga dengan cara Comment Request kalian Di kolom komentar Video ini Tunggu video-video Selanjutnya Dari Ruang Installer Salam Ruang Bye-bye Sub indo by broth3rmax